Intro Guys, setiap pemukiman pasti punya keunikannya masing-masing. Ada yang unik karena sejarahnya, ada juga yang berlatar pemandangan yang tak biasa. Tapi sebuah desa di Sulo Zowa ini justru punya bentuk tak biasa karena hanya punya satu jalan yang memanjang dan berjejer rapi. Salah satu desa yang berlokasi di Polandia ini bisa dinobatkan jadi kompleks perumahan paling aneh tapi mampu menarik perhatian karena pesona keindahan alamnya yang terbentang dengan satu arah. Kompleks pemukiman di Sulo Zowa yang punya formasi memanjang ini sebenarnya sudah pernah viral di tahun 2021 lalu. Namun kini kembali mencuri perhatian karena ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Semua bangunan masih dibangun tepat di samping jalan utama sepanjang 9 km. Saat berkunjung ke sana, kamu juga akan disuguhkan dengan pemandangan di bagian kanan dan kiri formasi rumah ini yang didominasi oleh ladang milik warga setempat yang semakin menambah keindahan desa Sulo Zowa. Seperti sudah disinggung sebelumnya, jika desa yang terletak di 29 km di sebelah barat Laut Krakow ini berbeda dengan desa pada umumnya karena memiliki keunikan pada tata letak bangunan warganya. Pemukiman warga berkumpul di sebuah jalan utama yang sangat panjang dan berkerumun, bukan berjauhan. Ini membuat warga hanya memenuhi satu garis seperti semut yang berjejer. Saking anehnya, keunikan Sulo Zowa ini bahkan pernah diliput media internasional seperti Mail Online dan The Sun yang melaporkan bahwa tata letak jalan tunggal dan linear Sulo Zowa dijeluki sebagai aneh. Tetapi menurut penduduk Polandia yang berkomentar di situs berita nasional, itu hanya merupakan desa khas Polandia biasa yang tidak berbeda dengan desa-desa pada umumnya. Desa ini dihuni lebih dari 5.819 jiwa menurut sensus 2017. Dan mereka menghuni rumah yang berjejer di sepanjang jalan sekitar 9 km. Kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah seiring waktu. Fakta menarik dari tempat ini adalah setiap orang yang baru bermukim di sini biasanya membangun rumah mereka di sepanjang jalan utama seperti rumah-rumah lainnya dibanding memperluas wilayahnya atau menjauhi jalan utama. Hal ini yang membuat desa ini terlihat menarik dan tak biasa jika dilihat dari ketinggian. Karena keindahannya itu pula, desa Sulozoa kerap disamakan atau disebut juga dengan Little Tuscany yakni spot wisata di Italia. Tuscany dianggap sebagai daerah tercantik di Italia dan sering dijadikan lokasi pembuatan film. Misalkan saja, Under the Tuscan Sun, Life is Beautiful, Gladiator. Tak heran jika desa Sulozoa juga dianggap punya keindahan yang tidak kalah menawan. Nuansa pemukiman yang hijau dengan tanaman yang cukup beragam dipadukan dengan rumah yang atap berwarna cerah berlokasi di sepanjang jalan yang indah dan nyaman. Nah, yang menjadi perpaduan kecantikan desa ini tak terlepas dari area persawahan yang rapi dan bergelombang yang terletak di sisi perumahan warga. Kalau dilihat, sekilas bentuknya lebih mirip kue lapis ya. Meskipun memiliki satu jalan yang melewati desa mungkin tidak biasa di negara-negara Eropa Tengah namun karena lokasinya di tengah-tengah ladang pertanian alami jelas bukan sesuatu yang umum ditemukan di lain tempat. Kondisi geografis dan kebiasaan penduduk juga sangat mempengaruhi cara mereka membangun rumah di sana. Ketika dilihat dari udara, tata letak jalan tunggal ini terlihat lebih mengesankan dan beberapa orang telah membandingkannya dengan pemandangan Tuskani Italia. Orang-orang hidup di Sulozoa hidup dengan sangat damai dan rukun. Meski jumlahnya tidak begitu padat, namun mereka tetap punya cara tersendiri untuk bisa menjaga kerukunan antar penduduk. Untuk menambah kehangatan di antara mereka, mereka juga membuat sebuah acara perayaan hasil panen yang mereka garap. Acara kecil itu dinamai Strawberry Days atau Hari Strawberry, di mana seluruh penduduk Sulozoa akan berkumpul untuk berpesta dan menikmati hasil panen mereka dengan diiringi permainan musik yang dilakukan secara live. Lantas, bagaimana kisah Sulozoa di masa lalu? Jalan desa ini tidak terbentuk begitu saja. Ada perjalanan sejarah yang mewarnai wilayah ini hingga menjadi desa Sulozoa yang kini dikenal dunia. Sulozoa sendiri sudah sejak lama ada. Bahkan pemukiman ini sudah berdiri sejak abad ke-16 oleh seorang perwira tentara aristokrat, seorang putra mahkota kerajaan Polandia. Sayangnya, meski kini terlihat indah dan hijau, dulunya desa Sulozoa menyimpan cerita kelam di masa lalu. Mulai dari menjadi saksi perbudakan dan perang dunia pertama, selama berabad-abad hingga mengalami pergeseran politik serta pemberontakan agama. Namun seiring berjalannya waktu, Sulozoa berubah menjadi pemukiman yang sangat indah, bersih, tertata, dan juga mewah. Selain pemandangan pedesaan, kamu juga masih bisa menikmati situs sejarah lainnya ketika berkunjung ke Sulozoa. Misalnya, mengunjungi benteng abad pertengahan atau yang dikenal dengan Kastil Pioskoa Skala. Benteng ini dibangun oleh Raja Polandia, Kazines III Agung pada abad ke-14, tepatnya dibangun pada tahun 1315. Benteng ini juga sangat ikonik, karena letaknya yang berada di atas tebing dan menghadap langsung ke arah pemukiman warga tepat di sebelah timur kota. Ketika mendengar pertama kali nama Pioskoa Skala, mungkin imajinasi dan ingatan kita hanya pada bangunannya saja, atau mungkin hanya landscape pemandangan desa Sulozoa yang tergambar indah. Namun jauh lebih dari itu, bangunan ini menyimpan sejarah yang sangat luar biasa. Itu karena ketika melihat lebih dekat, bangunan ini punya tiga elemen penting di setiap sisinya. Misalnya di sisi timur, ada arsitektur resainan khusus abad ke-16, dan arsitektur menara jam yang dibangun paling akhir. Dulu, benteng ini sebenarnya tidak sengaja dibangun untuk menikmati pemandangan dari atas balkon seperti yang ditemui saat ini. Namun hanya sebagai strategi ekonomi di masa lalu. Kastil yang menjulang di atas lembah sungai Prasnik, dan Taman Nasional Otskoa ini melindungi jalur perdagangan besar antara Krakow dan Ruklau. Di dalam benteng Pioskoa juga menjadi lokasi bagi Museum Buamel. Singkatnya, Sulozoa menjadi pemukiman yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang damai, dengan keindahan alam yang memesona dan luar biasa untuk ditinggali oleh banyak orang. Namun, di balik keindahan Sulozoa, sebenarnya masih ada tempat lain yang bisa dikunjungi saat datang ke kota Krakow selain Sulozoa. Misalnya saja, terowongan bawah tanah sepanjang 300 meter dengan 9 tingkatan. Bagian paling kanan terowongan ini menjadi lokasi yang menakjubkan untuk mempelajari bagaimana kondisi pertambangan abad pertengahan di masa lalu. Atau, Kastil Wawel yang memiliki arsitektur khas Romawi Raja Polandia dari abad ke-13 sampai ke-17. Namun, sejak tahun 1940, Kastil Wawel berubah fungsi menjadi museum nasional yang menampilkan keindahan interior mewah serta gudang senjata. Terima kasih telah menonton!